Intro Seperti mana yang telah kita tahu bahwa Baru-baru ini Abdul Hadi Awang ada mengulas kenyataan Yang disampaikan veteran DAP yaitu Lim Kit Siang baru-baru ini Berkata dia mahu melihat UMNO menjadi lebih kuat Berbanding bersatu dan pas Nampaknya ini salah satu isu yang mengemparkan buat seluruh rakyat Malaysia Saya ulang sekali lagi Baru-baru ini Hadi Awang mengulas kenyataan veteran DAP Di mana veteran DAP yaitu Lim Kit Siang baru-baru ini berkata Dia mahu melihat UMNO menjadi lebih kuat Berbanding bersatu dan pas Nampaknya bersatu dan pas pada kali ini Bakal ditenggelami oleh pemimpin-pemimpin UMNO Seperti mana yang telah dikatakan veteran DAP yaitu Lim Kit Siang Dan Lim juga pernah berkata bahwa UMNO boleh mencapai Dengan mengembalikan prinsip Perlembagaan Persekutuan dan bukannya meminta pengampunan Untuk bekas presiden parti itu yaitu Najib Razak Namun apa yang dikatakan Hadi Yang tersirat oleh Lim ialah DAP Menegakkan agenda sekurismi Yang menentukannya tidak disebutkan dengan nyata Dalam Perlembagaan Persekutuan Sebaliknya kata presiden PAS tersebut Parti itu telah mempertahankan Islam Yang nyata dalam Perlembagaan Persekutuan Bahwa negara ini mestilah Mengikut tafsiran ajaran Islam Berpandukan perkataan Al-Din Yang tergantung dalam Al-Quran Namun apa yang dikatakan Abdul Hadi Awang Dia juga menyifatkan DAP sebagai parti penipu Yang kini mengejar cita-cita sekurismi melalui UMNO Wow Ini sangat mengejutkan lagi Seperti yang dikatakan di dalam media ini Abdul Hadi Awang sendiri yang mengatakan bahwa DAP Dia menyifatkan DAP Sebagai parti penipu Ataupun pembohong Katanya DAP dan sekutu baharu mereka Cuba mencontohi penjajah terdahulu Dengan menggunakan Raja-Raja Melayu sebagai Perisai manusia Sambil meninggalkan konsep Raja Berpelembagaan Dan dipertanggungjawab Menjaga agama Islam Namun kini DAP mendedahkan penipuan Yang tidak dapat disembunyikan lagi Apabila bekerjasama dengan UMNO Dengan tujuan mendapat undi Melayu Islam bagi menampung kegagalan PKR dan amanah Yang kehilangan undi Melayu Islam Langkah yang menguji Rakan-rakan UMNO Sama ada perjuangan politik Kerana cari makan Dan jawatan Atau Kerana syarat menunaikan Amanah perjuangan agama Bangsa dan tanah air Dengan kuasa politik Katanya Abdul Hadi Awang Nampaknya Abdul Hadi Awang Masih tengah mencari jalan Untuk menjatuhkan Kerajaan Yang diterajui Anwar Ibrahim Ini info Sementara saja tadi Baru saja saya dapat Lebih kurang 10 minit yang lepas Namun hari ini saya kongsikan Kepada anda semua Berkaitan dengan isu-isu yang panas Oke bagi yang baru sejauh melihat channel ini Jangan lupa Bantu saya tolong Pertimbangkan Tekan butang subscribe Dan tolong juga Sharekan video ini Supaya anda tidak ketinggalan video ini Jangan lupa juga Tekan pada butang lonceng Terima kasih semua Di dalam isu ini Seperti yang saya katakan Sebenarnya tadi Bahwa Veteran DAP Yaitu Lim Kit Siang Mengatakan bahwa Bersatu Dan pas Sepatutnya Digulingkan Daripada Kerajaan Tidak boleh Dipersatukan Namun Apa yang dikatakan Veteran DAP UMNO Harus Berjuang Namun Pada isu pada hari ini Dimana Abdul Hadi Awang Tidak Boleh Dihirit Ke dapur Masakan DAP Apakah yang dimaksudkan Dengan isu yang Menggemparkan ini Seperti yang dikatakan Di dalam media ini Parti pas Tidak boleh diherit Ke dapur Masakan DAP Pas Tidak boleh Tipu Ditipu Dan diherit Keluar Daripada dasar Dan Hala tujuh Islamnya Kata Presiden Parti Yaitu Abdul Hadi Awang Justru Hadi juga Berkata Dalam satu Catatan Menurusi Minda Presiden yang Disiarkan Di dalam Sosial Media Peribadinya Berkata Pas Tidak Seperti Amno Tidak Akan Dapat Bekerjasama Dengan DAP Maka Pas Tidak Boleh Dimasukkan Kedalam Dapur Masakan DAP Yang Ada Bersamanya Makanya Yang Tidak Halal Walaupun Bertukar Tukar Masakannya Atau Diambil Tukang Masak Beragama Islam Katanya Abdul Hadi Awang Hadi juga Mengulas Kenyataan Veteran Da'ab Yaitu Lim Kitsiang Yang Baru-baru Ini Mengatakan Dia Mahu Melihat Amno Menjadi Lebih Kuat Berbanding Bersatu Dan Pas Lim Juga Pernah Berkata Bahawa Amno Boleh Mencapai Dengan Mengembalikan Prinsip Perlembagaan Persekutuan Dan Bukannya Meminta Pengampunan Untuk Bekas Presiden Parti Tersebut Yaitu Najib Razak Presiden Pas itu Juga Menuduh DAP Menyanjung Abu Mayat Bekas Pemimpin PKM Chin Ping Yang Dibawa Pulang Ke Malaysia Pada 2019 Abdul Hadi Juga Berurang Ulang Kali Menuduh DAP Mempunyai Kaitan Komunis Walaupun Parti Itu Tidak Ada Kaitan Dengan Mana Acara Berkenaan Pada November 2020 Ketika Sekutu Hadi Hamzah Zainuddin Menjadi Menteri Dalam Negeri Kerajaan Mengumumkan Bahawa Tiada Siapa Yang Akan Didakwa Kerana Membawa Abu Mayat Chin Ping Pulang Ke Malaysia Wow Namun Chen Ping Adalah Antara Bekas Pemimpin PKM Yang Dinafikan Hak Untuk Kembali Ke Malaysia Walaupun Selepas Mendatangani Perjanjian Damai Hadiai Ini Sangat Menjidikan Buat Seluruh Rakyat Malaysia Namun Apa Yang Dimaksudkan Dengan Perkataan Pada Hari Ini Yang Dikatakan Abdul Hadi Awang Bahawa Partipas Tidak Boleh Diheret Kehadap Permasakan Dam Wow Ini Satu Kejutan Oke Baiklah Bagi Yang Baru Sejam Channel Jangan Lupa Pertimbangkan Tolong Tekan Utang Subscribe Dan Jumpa Salam Kenal Bye